hai oke selamat berjumpa kembali dengan faktor akar tutorial pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi masih seputar cara membuat slide judul untuk presentasi menggunakan PowerPoint kenapa begitu penting untuk judul ini karena judul dalam sebuah presentasi akan ditampilkan paling awal selain paling awal juga judul biasanya akan ditampilkan lebih lama daripada slide-slide yang lainnya dengan demikian desain judul harus dibuat semenarik mungkin agar para audien begitu melihat judulnya saja sudah tersan dengan kata lain mereka menjadi lebih penasaran barangkali ada ungkapan Hai bagi judul yang menarik dalam presentasi Hai ibarat kesan pertama begitu menggoda dengan demikian maka harus dibuat benar-benar semenarik mungkin Hai Oke sebelum kita memulai membuat Hai judul atau mendesain judul disini kami akan tampilkan sebuah judul yang sudah didesain sedemikian sedemikian rupa Hai inilah tampilannya seperti ini nah seperti itulah judul yang akan kita kita buat Oke kita langsung saja mulai kita buat eh lembaran baru atau dokumen baru tinggal diklik di new dokumen klik new dokumen seperti ini Hai kemudian Hai untuk judul tadi judulnya adalah kunci sukses Hai kemudian untuk KBM nya kunci sukses KBM judulnya kita tulis di bawah Hai titel utama sebetulnya dua-duanya ada titel utama namun supaya memudahkan dalam penyusunannya sehat tarik seperti ini Hai yang KBM juga demikian Hai yang kunci sukses Hai kita akan menggunakan pohon pojuka hai 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 aku juga yang sangat tebal dengan bonsai Hai saya ambil 72 Hai ini berarti masih kurang panjang tinggal digeser seperti ini kemudian dibuat rata kanan untuk KBM Hai kami gunakan lepas nih Hai konya kemudian untuk size-nya karena di dalam di file-nya hanya sampai 96 maka untuk membuat ukuran ukuran huruf yang lebih besar ditulis saja atau diketik saja Hai angkanya kemudian di-enter Hai maka akan menghasilkan ukuran yang diinginkan Hai seperti itu Hai Oke agar slide judul ini lebih menarik saya akan menambahkan bagian ornamen 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 atau hiasan-hiasan dengan tujuan agar slide judul ini lebih menarik dan aktif Oke saya akan membuat bidang diagonal caranya klik insert klik menu save cari bagian diagonal strip seperti ini Hai kemudian drag Hai di bagian slide Hai tini saya geser ke bawah sedikit seperti itu Hai silahkan diatur kemiringannya Hai diatur tebalnya Hai nah seperti ini barangkali Hai kemudian Hai kemudian hai 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 setelah terbuat satu bidang diagonal untuk memudahkan selanjutnya agar tidak Hai melakukan pengaturan yang berulang-ulang Hai karena ini nanti akan di copy sebanyak enam bidang diagonal saya akan atur yang satu ini agar nanti di copy lebih mudah tidak usah diatur lagi Oke saya akan memberikan bayangan atau sebelumnya supaya tidak ada garisnya saya buang dulu garis pinggirnya karena ini masih ada garis pinggirnya saya buang klik save outline untuk membuang garis pinggirnya kemudian klik no outline hai 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 kemudian saya akan memberikan sepepek yaitu bayangan bayangan dari bidang diagonal tadi atau replication siap pilih yang model ini tapi anda tidak akan bebas memilih yang mana Hai saat yang tengah ini biar tidak terlalu panjang ke bawah seperti itu kemudian juga nanti pengaturannya agar tampilnya berurutan saya langsung yang pertama ini saya atur dulu saya memberikan animation untuk bidang diagonal ini klik animation Hai kemudian pilih jenis animation yang mana saya pilih web seperti itu nah ini arahnya dari bawah ke atas saya ganti arahnya dari atas ke bawah seperti itu Hai kemudian di sini juga saat dah muncul animation pennya saya atur supaya nanti tampilannya tidak usah menggunakan klik mouse tetapi otomatis jadi saya ganti dari start on klik menjadi start after previous seperti ini klik Nah setelah itu tinggal di copy Ayo kita copy sebanyak 6 buah caranya tinggal klik Hai ini kemudian ke home klik copy Hai klik paste sebanyak 5 kali atau 6 kali Hai Nah seperti itu hai silahkan diatur susunannya saya bisa dulu ke sebelah kiri Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Ini yang kelima Dan ini yang keenam Yang ketujuh saya pindahkan ke atas Atau barangkali supaya Kita geser lagi bagian judulnya Ini kesebelah kiri Supaya tidak terlalu sempit Saya geser semuanya Misalnya tinggal di block aja semuanya Tinggal digeser ke sebelah kiri Menggunakan keyboard Menggunakan tanda panah Ke kiri pada keyboard Oke Anda tinggal atur Jaraknya Tinggal atur jarak Supaya Simetris Untuk mengudahkan pengaturan Yang paling cepat adalah Menggunakan Tombol panah di keyboard Nah seperti itu Oke Saya akan Mengganti warnanya Yang pertama Saya ganti dengan warna orange Kemudian yang kedua Saya ganti dengan warna merah Yang ketiga Saya ganti dengan warna Pink Kemudian yang berikutnya Saya ganti dengan warna ungu Kemudian yang berikutnya Lagi saya ganti dengan warna biru Kemudian yang terakhir Ini kurang Dua Saya yang ini Pakainya Baru yang ini Dengan warna biru Yang ini Oke Untuk yang satu ini Biarkan saja dulu Kemudian Setelah itu Saya akan Memberi warna background Pada Slide judul ini Klik saja di Area yang kosong Ya di sini Kemudian Kalau ini belum muncul Bisa di klik kanan Di sini Format background Kalau belum muncul Kalau background Menu format background Di sebelah kanan Kalau belum muncul Kalau sudah muncul Langsung saja Saya pilih Gradient Veil Seperti ini Warnanya Kemudian disini Sesunan warnanya Silahkan diatur Mau warna apa Tinggal diganti Warnanya disini Misalnya kuning Saya ganti Disini Tinggal klik Kuning Misalnya saya ganti Dengan oranye Seperti ini Hasilnya Saya akan tetap Menggunakan warna kuning Seperti itu Kemudian Untuk yang satu ini Biarkan menonjol Ke atas Tidak jadi masalah Saya akan ganti Dengan warna Gradien Hitam Ini tinggal Diganti Pindahkan ke Ke atas Dengan warna hitam Kemudian yang ini Saya buang Yang ini juga Saya buang Yang ini saya ganti Dengan warna Abu-abu Kurang Kurang mudah Barangkali Nah yang ini Oke Saya ganti Tulisan KBM ini Dengan warna merah Kemudian Saya geser sedikit Ke atas Supaya lebih Bagus Lebih Metris Begitu Sampai disini Saya masih ingin Menambahkan foto Dengan menggunakan Bidang diagonal ini Caranya Kita ambil Bidang diagonal ini Kita pot Maaf Kita copy Ke enam Bidang diagonal ini Tanpa yang hitam Caranya Tinggal Blok saja Nah ini berarti Yang terblok Hanya enam Sedangkan yang warna Hitam Tidak terblok Kemudian setelah terblok Saya klik copy Setelah copy Klik paste Setelah di klik paste Jangan lupa Satukan dulu Itu klik format Satukan dulu Atau dibuat grup dulu Klik format Cari di grup sini Klik grup Nah berarti Yang hasil kopian Dari bidang diagonal Yang enam tadi Sudah menjadi Satu bagian Nah saya geser saja dulu Ke bawah Seperti ini Nah Yang ini Akan saya isi Buildnya dengan foto Dalam keadaan terseleksi Klik Bagian format Shape ini Picture or Texture file Nah Fotonya sudah Bisa masuk ke sini Apabila foto ini Apabila foto ini Belum masuk Tinggal klik file Cari fotonya Misalnya foto ini Klik Insert Kalau foto ini Kurang atas Bisa di Atur di bagian Offset ini Ini buttonnya Terlalu bawah Barangkali Saya naikin ke atas Seperti itu Kemudian topnya Juga saya Kurangi Seperti itu Kemudian Saya juga ingin Menggeser Kesebelah Kanan Yang right Di Langit Seperti itu Silahkan diatur Sampai Simetris Nah Seperti itu Barangkali Nah Nanti Foto ini Ini Tinggal Ditempel Di atas Warna ini Kita tinggal Drag saja Foto ini Cara Menempelnya Supaya Ada Kesan Lebih Bagus Ini Jangan Dirapatkan Jadi Biar Nampak Warna Warninya Di Pinggir Di pinggir Pinggir Sebelah Ini Masih Ada Warna Warni Dari Bidang Diagonal Tadi Nah Seperti itu Barangkali Terlalu Tabel Saya Perkecil Oke Kemudian Seperti Pada Umumnya Pada Judul Presentasi Biasanya Ada Nama Pembawa Presentasi Nama Anda Atau berikut fotonya Silahkan dibuat Sekarangnya Saya akan Menggunakan Segitiga Klik Insert Click Shape Kemudian Cari Segitiga Buat Segitiga Balikan Seperti itu Barangkali Kemudian Supaya Tidak Ada Garis Pinggir Saya Hilangkan Kemudian Ini Saya Ganti File Dengan Foto Klik Picture Cari File Fotonya Insert Disini Supaya Wajahnya Kelihatan Bisa Diatur Untuk Bottom Saya Tarik Kebawah Terangkali Untuk Top Untuk Clip Nah Seperti itu Barangkali Kemudian Untuk Nama Nama Anda Nama Pembawa Presentasi Untuk Memudahkannya Tinggal Copy Saja Dari Judul Klik Home Klik Copy Klik Place Kemudian Tarik Ukurannya Kita Rubah Ini Kan Kecil Saja Betulnya Sekitar 18 16 Itu Nah Kemudian Tinggal Ganti Kata Kunci Sukses Ini Dengan Nama Anda Kemudian Tinggal Miringkan Nah Seperti itu Barangkali Oke Kita Atur Animation Animation Coba Dulu Nah Ternyata Yang Judul Kunci Suksesnya Dan Foto Di Sebelah Pojok Bawah Ini Tidak Belum Ada Animation Kita Balik Lagi Kita Kata Kunci Dulu Nah Maaf Maaf Sebelum Kata Kunci Gambar Foto Ini Juga Kita Kasih Animation Klik Animation Kemudian Klik Wave Seperti itu Kemudian Setelah Itu Ganti Dari Start On Click Menjadi Start After Produce Kemudian Baru Pada Judul Kasih Animation Bersin Juga Bersih Bond Misalnya Atau Jangan Dikasih Animation Bond Misalnya Kasih Play In Aja Arah Misalnya Dari Sebelah Kiri Kanan Untuk KBM Pembawa presentasi, saya kasih play in spread ok, ini kita ganti semua dengan start after previous ok, kita tes ok nah, ini sudah, jadi ok, demikian tadi cara membuat slide judul untuk presentasi agar lebih menarik, lebih atraktif, dan tentu saja lebih presentatif ok, jika ada saran, kritik silahkan ini dengan